Hey guys, hi lovers, apa kabarnya? Gue udah lama banget sebenernya nih udah 2-3 minggu ya gue gak posting tentang love is Lagi sibuk, ngerjain banyak hal Tapi ya salah satunya adalah ngerjain buku ini, buku tentang love Doain aja temen-temen, gue lagi bikin 2 buku sebenernya Buku yang pertama itu buku autobiografi tentang hidup gue Dan yang kedua adalah buku tentang love Kenapa sih ya orang-orang sering bilang tuh ya Kalau gue lagi share di Instagram Bang kenapa sih ngomong ini cinta mulu? Bahas firman dong Lu gak sadar bahwa firman itu menunjukkan cintanya Tuhan Jadi kalau lu belajar firman Tapi gagal paham sama cinta Tuhan Percuma, kalau cuma jadi pengetahuan doang Percuma kalau lu baca kitab suci hanya untuk lu bisa jawab A, B, dan C Yang sifatnya sekedar pengetahuan Tapi semua itu baik kalau itu berujung untuk kita bisa mengenali kasihnya Tuhan Karena love is the highest thing God is love Kalau kita berhasil mengetahui boleh ini, gak boleh itu Kita malah menjadikan kitab suci sebagai sebuah set of rules Maka kita sebenarnya sedang kehilangan esensi daripada kitab suci itu sendiri Karena kitab suci itu ditulis untuk menceritakan tentang kasih Tuhan sama kita Nah di love is kali ini Gue pengen bahas tentang Cinta itu gak berusaha memenangkan sebuah argumen Tapi cinta itu memenangkan hati seseorang Ini sering banget terjadi kalau kita lagi konflik sih ya Kita berusaha tuh kalau lagi konflik Enggak, enggak, dia harus ngerti nih maunya gue Dia harus ngerti apa yang gue mau sampaikan Kalau sampai lu memaksakan diri untuk membuat pasangan lu mengerti lu dengan marah-marah Dengan menggunakan semua sumber-sumber informasi Hanya untuk membuat lu menang Argumen lu menang I don't think it's I don't think it's love Karena sesuatu yang lahir dari kasih itu pasti murni Pasti akan mendatangkan kebaikan Kalau hanya mendatangkan argumen Justru lu memerlukan cinta yang sebelumnya yang gue bahas ya Bahwa kasih itu sabar Gak tergesa-gesa Karena cinta itu gak berusaha memenangkan sebuah argumen Dia secure Dia tahu walaupun argumennya mungkin gak menang Walaupun seseorang belum bisa memahami dia Dia chill man Dia santai Karena gue gak akan maksa lu ngerti gue sih Karena manusia kompleks Seringkali kita takut Kalau dia gak ngerti nanti Nah sekali lagi kan Kasih itu gak Love is fearless Gue pernah bahas di Instagram live waktu itu Masih ada kok di feed gue Love is fearless Bukan berarti kasih gak bisa takut Tapi kasih itu gak bisa berkawan dengan ketakutan Justru perfect love gets out fear Ketika lu mengasihi Maka segala sesuatu yang didominasi oleh rasa takut Dan seringkali rasa takut bisa Memalsukan dirinya dengan kebijaksanaan Dengan kasih yang penuh perhatian Padahal sebenarnya mengendalikan Naps untuk mengubah orang Naps untuk memenangkan argumen Tapi kasih justru menyingkirkan ketakutan It drives out fear Nah kenapa gue bilang kasih gak berusaha Memenangkan argumen Karena love is secure Love is stable Kasih itu tidak mementingkan Dirinya sendiri Tapi mementingkan orang lain Terlebih khusus mementingkan hubungannya Nah satu waktu gue pernah Ya teman-teman Gue tuh lagi berargumen sama Mama Joe Dan gue memang waktu itu Gue sebenarnya orang yang cukup temperamen Kalau sama keluarga gitu ya Dan ini terjadi tahun berapa ya Kayaknya 2017 kali ya 2017 Gue lagi menuju ke sebuah tempat Dimana gue akan ngajar disitu Gue akan ngajar leadership di gereja gue Ya teman-teman yang terlibat dalam kepemimpinan di gereja gue Dan gue waktu itu ada waktu ngajar Nah di perjalanan menuju tempat tersebut Di mobil gue ada berargumen lah Kayaknya tentang sekolah Tentang apa gitu Nah selalu ya Sebenarnya argumentasi yang terjadi tuh Karena masalah kecil sebenarnya Masalahnya kecil Tapi keras kepala lu gede gitu kan Jadinya ribut Karena masalah kecil mana bisa Harusnya kan masalah kecil ya kecil lah gitu Tapi yang jadi masalah adalah Masalahnya kecil Keras kepalanya gede Nah itu Seperti biasa ya Kalau gue kalah berargumen Pasti gue langsung menggunakan high tone Gue langsung menggunakan komunikasi agresif Atau pasif agresif Ya kecenderungan sih gue sering banget agresif Kayak yaudah gak usah dibahas deh Ah kamu mah Gitu ya Biasa kan Duh gitu kita menggunakan gestur-gestur Yang sepertinya mengancam Gue waktu itu langsung kayak Belokin mobil gitu Kayak udah udah gak usah bahas Itu bukti bahwa Itu orang kalah Tapi gak mau terlihat salah Ya udah akhirnya Istri gue langsung diem Terus Di perjalanan gue Bener-bener Hati gue berkecamuk ya Lu Lu masa gitu sih ngomongnya Masa kasih kayak begitu Masa lu ngomong gak lemah-lembut Waduh Itu intimidasi banget Dan gue sedang menuju Ke sebuah tempat Dimana gue akan Ngajar Lu bayangin aja rasanya gimana Gak enak lah Aduh Marasa gak layak Nah akhirnya sampe lah Tempat tersebut Naik lift Keluar dari lift Nah menuju ke ruangan itu Tiba-tiba Johana gandeng tangan gue Temen-temen Mungkin gak sih Ya mungkin sih Mungkin aja Tapi apakah ini sebagai Kisah yang populer Dimana lu lagi disakiti Terus lu tetep tuh Mau peluk orang yang sakiti lu Misalnya pasangan lu Lagi hina-hina lu Pasangan lu lagi rese sama lu Baru aja kasar sama lu Lalu tiba-tiba Ada satu momen Dimana di hari yang sama Dia jalan sama lu Terus lu gandeng tangannya dia Biasanya kan waktu Lu lagi disakiti Pas dia mau gandeng lu Lu Iya kan Terus waktu dia tanya Mau makan gak? Terserah Lu berusaha untuk mengatakan Gue kesel sama lu nih Gue balas dendam sama lu nih Ya itu kan Fear Ketakutan Karena dia takut Kalah argumen Jadi dia berusaha untuk Takut harga dirinya hilang Dia berusaha untuk Memberikan komunikasi yang agresif Atau pasif agresif Buat kasih tau bahwa Lu salah Gue menang That's not love Itu bukan kasih Itu napsu Nah akhirnya Waktu Jona gandeng tangan gue Itu langsung tau gak Hati gue yang penuh intimidasi Penuh rasa bersalah Langsung kayak melting Hancur Itu kayak Lu bayangin kayak ada Kayak hati yang dilimuti Dilimuti jamur-jamur Kotoran-kotoran Tiba-tiba melting dia Kayak dibersihin Pake air panas gitu Langsung Hati gue kayak bersih gitu Langsung gue ngerasa kayak Gak ada intimidasi Gak ada rasa bersalah I feel loved Udah abis itu gue ngajar Ngajar ya Tanpa beban Dan waktu gue pulang Yaudah kita udah baik Di gandengan Di pulukan Dan di mobil gue Akhirnya minta maaf Bang sayang Aku minta maaf ya Tadi aku salah Blah blah Tapi gue penasaran aja sih Kok dia bisa kayak begitu Akhirnya gue tanya Sayang Kok kamu bisa sih Setelah aku mengancam kamu Aku tadi Marah Dan kayaknya ngeluarin Apa Kalimat dengan high tone Kok kamu masih bisa Gandeng tangan aku Terus dia ngeucapin Sebuah kalimat Yang keren banget Dia bilang gini Because I truly Listen to you Aku denger kamu Maksudnya denger Denger Yaudah Gue usah bahas lagi Itu Apakah denger Gue marah Mau bantingin Mobil ke jalan Ke pinggir jalan Enggak Maksudnya adalah Aku dengerin kamu Bahwa kamu pengen dihargai Aku dengerin kamu Mungkin kamu ngerasa kalah Tapi kamu ngerasa malu Mungkin begitu I listen to you You want to be heard Kamu mau didengar Tanpa dia menjelaskan Apapun itu Langsung gue bertobat Hati gue hancur Gue ngerasa Gue ditempeling dengan kasih Dan gue langsung Gue ngerasa dicintai banget Tapi at the same time Gue ngerasa bodoh Dan gue harus berubah Makanya justru Apa yang Jonah lakukan Dia memenangkan hati gue Argumen dia sih kalah Argumen gue menang Kayaknya Ya Tetapi Kasih tuh gak berusaha Memenangkan argumen Kasih tuh memenangkan hati Dan seringkali Untuk memenangkan hati Kita harus mengalah Dalam argumen Oke 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 Yaudah Kalau memang gini Oke 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 Abis itu tetap pursue connection Tetap kejar hubungannya Ya argumen kan Just an argument Kenapa Argumen Kok bisa Ini cuma argumen Soal sekolah Kok dia bisa mendominasi Seluruh hidup lu Nah ini kan berarti Menurut gue kampungan ya Miskin gitu loh Hatinya miskin Karena masalah sekolah Terus melupakan Kebaikan orang lain Melupakan Bahwa dia suamimu Dia adalah rekanmu Melupakan bahwa Dia adalah Kawan seger Apa Kawan sekerjamu Dia teman seumur hidupmu Masa lupa Gara-gara kalah Argumen Nah yang gue lihat dari Johana Dia mungkin ada kalah Di argumen disini Sebenernya bukan kalah Argumen sih Argumentasinya Tidak dimenangkan lah Tidak untuk di Gak di deliver Gak diterima dengan baik Tapi dia gak membuat Argumen yang kecil ini Mendominasi semua Hal yang baik Yang gue alami Sama Johana Atau bisa dengan kata lain Kelemahan gue yang sedikit Tidak menguasai Kebaikan yang ada Dalam hidup gue Di matanya Johana And that is love Dan justru itu Memenangkan hati gue Dan setiap kali berargumen Gue gak mau lagi Kayak begitu So teman-teman Ini This is Very powerful Kasih itu bener-bener Transforming Tapi caranya Bukan dengan cara kita Caranya itu dengan Berkorban Merendahkan hati Mementingkan orang lain Mengambil resiko Wow So semoga ini Membantu teman-teman Untuk bisa Mendefinisikan ulang Yang lo lakuin itu Love atau bukan Karena Cinta gak berusaha Memenangkan argumen Tapi memenangkan hati seseorang Napsu lah Yang memenangkan argumen Dan ketika lo berusaha Memenangkan argumen Lo malah Mengalahkan hati seseorang Lo sedang menghancurkan hati seseorang Dan hanya membuat sebuah jarak Antara lo dengan dia Dan kalau udah ada jarak tercipta Maka ada intimidasi Ada tidak percaya Ada curiga Ada saling untuk Memaksakan kehendak Saling tidak aman Saling menendam Jarak yang dibuat Karena rasa takut itu Takut gak dihargai Takut kalah Itu malah membuat Tubuhan lo makin Tak baik Oke teman-teman Sampai ketemu di Love is selanjutnya Semoga ini bisa Membantu kalian Menjadi orang-orang Yang penuh dengan cinta Dan menjadi orang yang Powerful Untuk tetap mengasih Terima kasih telah menonton